Lagi dan lagi, tim Animal Rescue Damkar Mamuju berjebakung mengevakuasi ular dengan panjang 2 meter yang masuk ke pemukiman warga. Ular hitam tersebut masuk dalam pemukiman dan bersembunyi di atas pompa air milik warga. Beginilah proses evakuasi seekor ular hitam jenis Ginkoros yang dilakukan tim Animal Rescue Damkar Mamuju di pemukiman warga kompleks Transkota Mamuju. Terlihat dalam rekaman, petugas Damkar menggunakan tongkat Mamuisnek berupaya mengevakuasi ular tersebut yang bersembunyi di atas salah satu pompa air milik warga. Setelah sekitar 10 menit, ular tersebut berhasil ditangkap dan langsung dievakuasi ke dalam kotak box lalu dibawa ke Mako Damkar. Selanjutnya ular tersebut dimasukkan ke tempat penangkaran yang berada di posko Damkar. Ada masyarakat menelpon ke kami, katanya ada ular di kompleks Transkota. Jadi makanya kami langsung merespon dengan menunggungkan dua tim rescue Damkar untuk ke lokasi. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke pihak BKSDA untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Diduga ular tersebut marak masuk kawasan penduduk di Mamuju lantaran habitat mereka terganggu karena masifnya pembangunan. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.